Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Jossade dan hari ini kita akan kembali bahas lagu dan kita akan membahas lagu jadul ya judulnya Biru dari Vina Panduinata ya gimana kabar kalian tetap stay di rumah ya karena sedang ada virus corona ini semoga kita semua dilindungi dan tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap latihan apalagi kalau kita lagi jadi kita bisa latihan lebih banyak manfaatkan waktu yang kosong sebanyak-banyaknya untuk kita memaksimalkan talenta yang kita miliki ya kemarin ada yang sempat kaget waktu saya upload video Mobile Legends kenapa kalian kaget kan dengan Youtube saya saya bebas dong mau upload apa aja ada yang bingung apakah saya akan berhenti upload lesson piano oh tidak kemarin lagi senggang aja nanti ke depannya akan lebih sering lagi ya jadi kita akan membahas lagunya Vina Panduinata yaitu Biru kita langsung saja menuju lessonnya let's go oke sekarang kita akan belajar lagu Vina Panduinata ya judulnya Blue mainnya dari C ya kita akan bagi dua jadi yang satu main piano biasa ini namanya kayak cocktail jazz yang satu kita ngiringin orang ya kita akan main yang piano biasa dulu selamat menikmati 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 hahaha ya itu kenapa sekarang kalau ngiringin ya saya nyanyi kalian sudah siap dengar saya nyanyi ok ya saya nyanyi saya nyanyi Terima kasih telah menonton 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 Agak susah menonton Terima kasih telah 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 menonton Hai Terima kasih telah menonton Jadi jatuhnya kayak lima, satu, lima, satu. Nah, jadi kalau kalian udah dapat voicing B11, di open ya, open voicing. Nah, kalau di open voicing ini, kalian bisa cari kira-kira apa yang bisa turunin. Nah, ini kan masih bagian dari G ini. Jadi bisa. Kalau ini turunin. Nah, bisa juga. Ya, jadi ada pergerakan-pergerakan. Nah, ini masih yang voicing biasa. Kalau misalnya jatuhnya di reham. Ini sebenarnya udah masuk agak reham. Eh, udah masuk agak reham. Jadi bisa. Misalnya seperti ini. Dia kan ke A. A ini kita bisa kasih F siap sembilan. Tapi ini balik. Jadi F siap sembilan. Kasih ke D minor. On F. Lalu balik ke G. Uh, luar biasa ya. Ya itulah. Jadi mumpung kalian lagi di rumah semua. Latihan yang banyak, oke. Nah, pas mau ke Pre-Chorus. Kita bisa kasih. Ini. Bentar ya. Jadi kalau saya lagi rekaman gini. Ini lampu 1, 2, 3 di depan. Jadi panas banget. Terus saya nggak nyalain AC. Karena berisik. Ntar kalian terganggu. Jadi saya jadi gampang keringatan ya. Demi kalian semua nih. Ini kenapa ada smooth. Ini sama kayak F siap sembilan. Tapi ini G siap sembilan ya. G siap sembilan. Atau misalnya. Kemarin ini saya bikin di. Di apa? Di. Live streaming. Oh, ini deh. Ya, pusing-pusing deh ya. Ini kenapa bisa begini? Karena saya pakai substitute chord. Jadi kalau kita main di G, kita bisa kasih 3 tone-nya, yaitu Cis. 3 tone-nya, baru dikasih voicing. Elevance. Warahnya asik. Pas B, D minor, F, B minor, B minor 7. B minor 7, flat 5, B half dim. Ini kita bisa ganti jadi B minor. Tapi kita bisa kasih juga B minor 9. Jadi di kepala saya udah. Nah, nah 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 gitu. Wuh. Halelah. Nah, jadi B minor. Nah 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 nah. Ini voicing memang voicing align marvel itu luar biasa. Jadi kalian ke E, ini jatuhnya kayak E 11. Ke 13-nya. Enggak, E 9 sus 4 ya. Lalu ke Diminis jatuhnya. Jadi kayak... Eh, 7 flat 9. Ya, 7 flat 9 ya. Tapi... Nah, nadanya disini. Jadi siap 5 jatuhnya. Ini altered banget ya. Nah, disini A minor lalu D. Tapi kalian tetap di A minor aja. Jadi kesan... Nah, jadi kayak ditantan gitu ya. Nah... Ya dia bisa kan- Uhu... Oh, berarti A ya? Tunggu bentar ya, saya lagi mikir nih Tolong C F F F ke C Bentar ya, saya lagi Kayak tiba-tiba terlintas suatu Pemikiran gitu F ke C Ini ya Iya, berarti harus mikir ini Oh, iya Jadi gini Iya Ini Saya kan lagi latih voicing Jadi 5-1 Jadi voicing itu seperti ini Jadi kalau kita C Jadinya 7 mol Ke F Oke Nah Saya pakai itu di G Berarti kalau kita mau ke D Eh, saya pakai di D Berarti kalau mau ke D F C ke F Berarti kalau G Ke C Berarti kalau A Ke D Nah Ini yang saya pakai Jadi A minor A Baru D Jadi kesannya itu Kayak kita pindah kunci ya B B B B B B B selamat menikmati masuk jadi tidak bentrok habis koa ini habis di langsung ke sini nah kalau main disini kalian bingung anggap aja kalian main 2-5-1 semua tapi naik 1 jadi G minor G berarti ke F kan? berarti yang kedua ke G yang ketiga ke A nah terus tetap turun nah jadi seperti itu ya jadi selamat menikmati Atau kalian bisa Nah, jadi voicing-nya itu adalah Nih, misalnya kalian di C7 Voicing-nya itu adalah Flat 9 Nah, 3-nya Mayor C Siap 11 Dan 6 Bacanya C13 Flat 9 Siap 11 Atau gampangnya Ini kunci D mayor 9 Nah, D mayor 9 Tapi dipakai di kunci C Wuh, sodak Dipakai di setiap dominan Nah, ini kan pas G minor C7 F Berarti C saya bisa kasih itu Pas A minor Tadadadada E E inverted Tadadadada Tid nylon B minor E Tadadadada Ya, ini kunci Eh, kori ini Ini kunci face ya tapi pakenya di E nah jadi gitu saya udah bilang di awal tahun video video awal tahun bahwa kalau kita belajar itu kita harus belajar voicing dulu pelan-pelan jadi gak bisa langsung ini semua satu-satu dicomot jadi harus satu-satu eh maksudnya gak bisa langsung semua kita lihat misalnya kalian lihat kayak gini ada begitu banyak voicing kalian gak bakal bisa langsung implementasikan semua harus satu-satu dulu misalnya bf1 sih yaudah bf1 dulu ntar voicing yang kayak begini kalian lati lagi di tempat yang berbeda kalian harus kuasain dulu permainan satu voicing baru bisa gabung voicing yang lain kalau gak bakal susah gitu ya baila git Terima kasih telah menonton Jadi gitu guys sekian dari saya Semoga membantu kalian dalam Memainkan voicing-voicing yang luar biasa Jangan lupa tetap stay di rumah Sampai ada pemberitahuan Kita bisa jalan-jalan lagi ya Selamat di rumah Latihan yang baik Oke guys see you Oke guys jadi kita di lesson Kalau saya main Kalau kalian ada saran komen Kalian bisa langsung komen di bawah ya Jangan lupa subscribe Untuk membantu channel yang ingin berkembang Dan lihat video lain Untuk membantu perkembangan musik kalian juga Dan juga kalian bisa gabung disini Klover.id Kalau ingin belajar lebih dalam lagi Mengenai voicing-voicing Jazz atau gospel Dan ingin kau sekarang ini Bisa langsung cek Tokopedia Stay Jazz and Gospel Ya semoga kita semua Tetap sehat ya Jangan lupa untuk tetap di rumah dulu Jangan kemana-mana dulu ya Sampai situasinya Sampai jumpa di next video Stay Jazz and Gospel God Bless